Kira-kira ada berapa WNI yang berada di Ukraina Ataupun daerah perbatasan antara Rusia dan Ukraina Pak Faizat Baik, kalau kita merujuk statement Ibu Menteri Luar Negeri pada siang hari tadi Sudah ada 99 WNI kita yang sudah dialihkan dari wilayah konflik Ke wilayah yang lebih aman ya Apakah itu ke Polandia ataupun ke Rumania Di sisi lain masih ada 4 warga negara kita di kota Kharkiv Dan 9 di kota Chernihiv Jadi mereka ini yang masih sekarang berada di Ukraina Dan kita masih belum bisa mengevakuasi mereka Harapannya apabila kondisi sudah lebih ideal lagi Akan dilakukan upaya evakuasi Pak Faizat Mereka yang masih berada di Kharkiv dan Chernihiv itu Apakah mereka sudah terpusat di satu tempat? Ataukah perwakilan pemerintah di sana masih harus mencari Untuk mengumpulkan mereka agar bisa ada di satu lokasi tertentu? Mereka sudah di safe house yang kita sebutkan ya Tempat berkumpul yang menjadikan lokasi dimana kita pada waktunya nanti Tinggal menjemput di lokasi yang tempat mereka berkumpul Dimana persisnya saya tidak tahu ya Tapi itu yang selalu dikoordinasikan oleh teman-teman Untuk memastikan adanya safe house Untuk warga negara kita yang tersebar memang Walaupun faktanya sebagian besar ada di Kiev Namun ada juga di Odessa kemarin Namun beberapa berkumpul di Odessa Berdasarkan instruksi dari perwakilan Kebun ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Seriusnya? Diaduk kayaknya ya Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton!